Hai karena money changer yang ada dalam satu negara ya money changer yang dari satu negara itu tuh itu nanti kembalinya ke bank Hai bank kemana ya Bank Indonesia atau sentral banknya Hai ke sentral banknya setiap negara punya sentral bank nanti transaksi tiap money changer ini Hai ini terkumpul di bank semuanya di bank ini nanti kembali ke Bank Indonesia nah Bank Indonesia itu nanti yang baru nanti menukar ke bank luar begitu ke bank besarnya Oke selamat pagi Assalamualaikum Arief Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Alhamdulillah sehat gimana ada penyegaran dalam cara berpikir kita terkait dengan yang sudah kita sampaikan mungkin ada gambaran sedikit banyak ada gambaran yang yang sudah mungkin terima di sana ada sedikit banyak minimal ada perabaan Oh trading ini kemudian kalau nanti naik pasar naik pasar turun potensinya seperti ini itu ada rabaan di sana Pak ya ya ini jelas ya karena dari awal memang pembahasannya mendasar 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 sekali maksudnya dari apakah itu mulai dari itu apa penyegaran tentang pasar mod apa namanya pasar trading itu adalah apa sumbernya dari mana kemudian muncul menjadi di chart candle seperti ini kemudian arti dari candle itu sendiri juga sudah dibahas kemarin sampai 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 tuntas dan kemarin sudah mulai saya sudah mulai ada gambaran untuk menentukan ya apa ya Pak namanya menganalisa untuk menganalisa untuk menganalisa sampai bisa menentukan probabilitas yang yang terbesar begitu Pak ya kira-kira yang dari awal sampai sampai ini sampai kemarin itu yang bisa saya dapatkan Pak ya memang begitu jadi memang memang seharusnya berpikirnya begitu jadi yang yang kita cari jangan yang 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 valid yang akurat yang mutlak yang profitable dan sebagainya yang kita baca hanyalah probabilitas kemungkinan terbesarnya dari kemungkinan itu nanti ada potensi tingkat profit itu lebih besar daripada tingkat resikonya begitu intinya disana karena saya tidak eh tidak menyarankan fokus saja hanya pada candlestick fokus hanya pada teknikal tetapi lebih banyak pada resiko manajemen resikonya ya karena sehebat apapun kita analisa terpada pasarnya nanti bisa berbalik sewaktu-waktu diingat pasar ini bukan kita yang menentukan bukan atas kemauan kita atau kita entry atau tidak entry pasarnya naik turun tetapi dikendalikan oleh banyak pemangku kepentingan yang khususnya tentu bank besar yang punya kepentingan disana kenapa bank besar trading ini sebenarnya adalah tukar-menukar antar-antar bank bukan antar trader ya karena ada potensi disitu maka trader muncul di sana ikut nimbrung bahasanya awalnya bukan bukan trader begini bukan ini adalah tukar-menukar antar bank Pak jadi eh setiap negara itu butuh nanti mata uang butuh namanya eh kurs ya jadi utamanya kan US dollar sampai sekarang untuk alat tukar yang diakui dunia sampai saat ini secara internasional adalah US dollar nah yang butuh ini sebenarnya negara bukan perseorangan yang paling utama itu negara karena money changer yang ada dalam satu negara ya money changer yang dari satu negara itu tuh itu nanti kembalinya ke bank Hai bank kemana ya Bank Indonesia atau sentral banknya Hai ke sentral banknya setiap negara punya sentral bank nanti transaksi tiap money changer ini Hai ini terkumpul di bank semuanya di bank ini nanti kembali ke Bank Indonesia nah Bank Indonesia itu nanti yang baru nanti menukar ke bank luar gitu ke bank besarnya sehingga yang sebenarnya tukar-menukar itu antar bank sebenarnya maka yang besar itu kan bank pasti yang dari bank ini bukan sendiri tapi dia kumpulan dari berbagai pemangku disana ada money changer kemudian ada disana investor Hai ada banyak sekali ada termasuk pengusaha Hai lupa pengusaha karena pengusaha ini dia selalu pengusaha besar yang usahanya tentu sampai ekspor dan impor ini butuh dolar banyak Pak Oh dolar banyak dia mau dia menjual kelapa sawit misalkan atau menjual kopra yang sering itu ke kelapa sawit dia jual ke di ekspor jadi penjual-penjual kecil itu nanti ada pengepul besar atau istilahnya perantara brokernya pengepul nah pengepul ini nanti baru dia kirim kemana ya ekspornya kemana ya misalkan ekspor dia ekspor ke Jerman misalnya Hai dari Jerman nanti dapat US dollar ini dia dapat US dollar di Indonesia ini enggak berlaku untuk jual beli maka dia ditukar lagi untuk bisa nanti disimpan di dalam bank nega bank Indonesia atau dipakai untuk tukar-menukar di Indonesia maka ditukarlah US dollar dengan rupiah maka terjadi transaksi ada transaksi Hai namanya menjual dolar membeli rupiah gitu ini kalau satu pengusaha kalau pengusaha banyak pengusaha besar Indonesia itu banyak Pak ada pengusaha minyak ada pengusaha sawit ada pengusaha batu bara dan sebagainya dan itu selalu berhubungan itu baru satu sektor nanti ada pengusaha elektronik misalkan Hai ada pengusaha mesin dan semuanya ini barang-barang ini kita kirimnya dari luar ganti memasukkan ke Indonesia untuk bisa memasukkan ini kita harus beli dari luar dari luar ini tidak berlaku rupiah Pak jadi rupiah ini tidak laku di sana maka kita harus tukar ya harus tukar ke money changer atau ke bank namanya ya kalau perusahaan kecil paling kecil perusahaan besar ya perusahaan raksasa itu butuhnya juga miliaran dolar nanti Hai dia butuh miliar dolar artinya rupiah ini harus ditukar dengan dolar maka permintaan dolar akan naik nanti permintaan dolar naik karena akan harga akan naik begitu Nah sekarang begini ada yang kadang celotehin itu kan semacam perjudian ya kalau gaya-gaya berpikirnya begitu ya karena memang dangkal belum paham sampai sedetail tidak memahami sampai detail ya Pak ada yang ada yang menyampaikan ibaratnya kan ada yang kalah dan ada yang menang gitu ya bahasanya begitu padahal di dalam trading itu tidak ada kalah menang yang ada adalah rugi dan untung karena trading itu dagang ya aku saja mindset mereka mereka ya cara berpikir mereka menang dan kalah gitu jadi kalau satu menang satu kalah satu menang jadi ada yang menang ini misalkan ini si A menang pasti di sini kalah ya si B kalah berarti ada yang menderita dong berarti di sini ada yang menangis ini karena mereka mindsetnya mindset judi kalau kalau bisnis bukan begini kalau bisnis ini ada untung ada rugi bedanya apa kalau judi itu yang ditukarkan tidak ada yang ditukarkan tidak ada apa yang ditukarkan jadi beli apa ya judi togel misalkan yang beli apa angka-angka itu apa angka-angka abstrak yang yang tidak jelas kalau trading itu transaksinya jelas ada dua pasangan yang jelas euro USD ada XAU USD jadi ada pasangannya jelas disini diakui internasional harganya nanti kalau enggak percaya dicek di bank-bank harganya sama ini harganya juga begitu diakui disini ada transaksi dua ada dua transaksi yang semuanya diakui memang tidak kelihatan tetapi ini diakui sekarang contoh misalkan saya jual saya beli HP online sebelum saya beli saya milih habis-habis saya transfer uangnya setelah saya transfer kan tidak kelihatan dia tidak terima barangnya tidak terima uangnya tapi real nyata ada di rekening kan begitu angkanya masuk ya artinya saya tunai disitu nah sekarang kembali ke kalah dan menang tadi nah dalam perdagangan sekali lagi dalam satu perdagangan itu tidak ada kalah menang yang ada adalah untung dan rugi simulasinya atau analoginya begini biar nanti mindset kita tidak selalu diperjudian di kalah dan menang saya ilustrasikan dengan selalu yang gampang ayam ya daging ayam di pasar konvensional itu selalu tidak satu pedagang Pak masuk cepat di pasar tradisional nanti ada pedagang ayam A B C D bahkan tiap tepi jalan itu ada penjual ayam nah sekarang harga normal ayam berapa misalkan normal ayam Rp20.000 standarnya dari tiga pedagang ini tidak sama semuanya harganya ada yang Rp20.500 ada Rp21.000 ada yang Rp19.500 ada yang Rp20.000 ini ada perusahaan ada perusahaan ada pedagang ayam sebanyak 4 ini silakan dicek harganya hampir bisa dipastikan tidak selalu sama kenapa tidak sama karena dia punya kepentingan sendiri punya cara sendiri untuk mengambil hati pelanggan untuk mengambil tingkat keuntungan nah sekarang begini ada harga ayam Rp19.000 ada harga ayam Rp25.000 kemudian pembeli itu bebas memilih pembeli itu bebas memilih dia mau pilih yang Rp19.000 boleh yang Rp20.000 juga sah-sah saja nah pembeli itu kita user trader ibaratnya gitu sementara pedagang ini saya analogikan adalah brokernya jadi ada banyak broker disana broker itu menjual dengan harga yang berbeda-beda pasti tidak sama harganya ada selisih pasti nah kita nanti yang menentukan kita mau pilih broker yang mana kita mau pilih pedagang yang mana misalnya dari harga ini saya milih harga yang Rp20.000 ini saya beli disini oke saya beli dengan harga Rp20.000 padahal di luar ada harga Rp19.500 apakah saya yang beli ini rugi? jawabannya tidak karena saya butuh karena saya butuh padahal di luar ada beli ada yang harga Rp19.500 kemudian yang jual dengan harga Rp20.500 apakah dia rugi? tidak dia untung bisa saja dia kulaannya adalah Rp19.000 kemudian ada yang harga Rp19.500 ada yang beli disini ya misalkan X beli di harga Rp19.500 apakah pedagang yang rugi ketika dia menjual dengan harga Rp19.500? jawabannya tidak karena mungkin dia kulaannya di bawahnya bisa saja nanti belanjanya dia Rp18.000 atau dia punya ternak sendiri yang harganya lebih murah harga sebelumnya belinya lebih murah sehingga jualnya bisa lebih murah bukan berarti kalau dia lebih murah ini rugi demikian juga pembelinya saya dapat harga lebih murah dari dua ini ini tentu punya kepentingan yang berbeda yang ini juga murah karena sudah kulaannya murah yang ini dapat murah memang dia bisa milih ini yang murah nah kemudian kembali ke pasar besarnya tadi tadi kalau saya analogikan ada bank A, B, C, D kemudian ini ada importer bank di A ini kursnya Rp14.200 bank di B Rp14.600 ini Rp14.300 ini Rp14.800 masing-masing bank punya cara sendiri punya wewenang sendiri untuk menentukan harga itu berapa karena harga itu sudah ditambahkan dengan keuntungan nah si importer ini mau beli mau belanja dari luar itu adalah alat otomotif ya alat otomotif karena tidak bisa dibuat dalam negeri ini adalah satu mungkin perusahaan importer besar alat otomotif maka dia mendatangkan dari luar negeri ada yang dari Amerika dan dari Jepang masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda nah ini untuk bisa mendapatkan barang-barang dari sini ini beli dengan kurs dolar kurs USD disana tidak ada harga rupiah pasti ada USD standarnya USD maka untuk beli disini dia harus menukar uangnya menukar kemana? terserah mau kemana mau harga murah, mau harga mahal itu bebas importer ini yang punya mewenang untuk memilih apakah dia memilih yang tinggi? apakah dia memilih yang rendah? itu kan bebas kalau saya misalkan memilih yang bank D dengan harga Rp14.800.000 apakah importernya rugi? jawabannya tinggal karena dia butuh kemudian yang kedua mungkin dia langganan disini dengan langganan itu mungkin ada nanti ada cashback ada bonus dan sebagainya sementara kalau dia ngambil disini mungkin pelayanannya kurang mungkin kadang stopnya tidak cukup dan sebagainya karena bebas menentukan yang harga tinggi kita beli dengan harga tinggi bukan berarti kita rugi karena kebutuhan nanti kalau dia datang barangnya kita jual dengan kurs yang ada disini ditambah profit keuntungannya yang kena siapa nanti? yang dibebankan kepada pembeli usernya atau customer-nya apakah customer nanti akan rugi? karena ada beban kurs yang tinggi ini ada tambah profit tidak, karena customer ini butuh ya kalau kita berpikir kalah dan menang ya itu terlalu sempit nanti dia tidak bisa membaca secara luas dari trading itu seperti apa memang kelihatannya hanya transaksi online saja tapi dibalik semuanya itu kalau dijabarkan luas disana itu banyak betul-betul ada pedagang betulan yang memang dijalankan secara online sama hanya dengan e-commerce itu e-commerce itu jual belinya online semuanya sekarang bahkan online semua mau booking hotel online mau beli ini itu online semuanya online itu bukan berarti tidak jelas uang masuk di rekening bukan berarti tidak tunai itu tunai sama dengan trading ketika trading kita close profit itu bukan berarti tidak tunai tunai masuk dalam rekening masuk langsung cash disana jadi tunainya bukan harus kelihatan tampak di mata visual ada uang itu tetapi masuk di rekening itu masuk di kategori tunai karena sudah langsung bisa diuangkan maka kalau berpikir kalah dan menang yang ini terlalu terlalu dangkal kemudian dulu pernah ada di tahun 2008 kalau tidak salah itu eh sorry 98 97-98 ada namanya krisis moneter waktu itu ada krisis moneter krisis moneter siapa yang mengguncang yang menjadi ikon adalah Jus Soros mungkin pernah dengar dia adalah spekulan spekulan itu dia ibaratnya pemodal dia punya uang kemudian dia borong semua dolar hampir dia memborong banyak dolar sehingga dolar menjadi langka ketika dolar langka maka ini dikeluarkan dolar ini jadi dulu mungkin dari harga kalau tidak salah kursnya waktu itu 4.000 kalau tidak salah kalau tidak 2.000 sekian saya lupa ini sekitar pokoknya tidak sampai 10.000 hingga jatuh di harga 17.000 sekian per dolar bisa dibayangkan kenapa karena ibaratnya dolar itu di tangan ini di tangan pemodal dibeli semuanya ya ayam misalnya tadi ada ayam saatnya panen dibeli semuanya kemudian oleh spekulanya ditahan otomatis stok di pasar akan langka di sana sementara kebutuhan itu terus berjalan sehingga ibaratnya pasarnya begini saya ada tapi harganya mahal mau tidak pernah tidak dengar seperti itu jadi barang itu langka tapi ditahan kemudian dia keluarkan ketika semuanya betul-betul langka maka ini bebas menentukan ya kalau mau saya sekian saya jual gitu misalkan ini misalkan 15.000 per dolar saya ada butuhnya berapa kalau ada kalau mau saya jual nah ketika kita butuh ketika satu orang itu butuh pasti dibeli dengan keberapapun Indonesia misalkan Indonesia butuh asupan minyak atau butuh butuh minyak dunia untuk butuh minyak untuk kepentingan domestiknya minyak lokal minyak domestik tidak mampu mencukupi kebutuhan kita ya bensin kemudian solar dan sebagainya tidak cukup dari dari kilang minyak dalam negeri maka harus mendatangkan dari dari luar negeri untuk mendatang untuk mendatangkan ini kita butuh USD tadi USD dimana-mana langka adanya disini mau enggak harga sekian kalau mau saya kasih kalau enggak ya sudah ini karena kebutuhan ini enggak mau mau enggak mau harus harus cari maka yang rugi siapa bank yang rugi adalah bank waktu itu bank inggris yang banyak rugi ya ya banknya inggris dia rugi sekian miliar dolar ya silahkan nanti di google cari tahu yang rugi bukan trader tapi yang paling banyak adalah bank karena bank ini menjadi sentralnya ya keluar masuknya uang ya kira-kira seperti itu jadi biar nanti kita mindset kita betul-betul lurus betul-betul kita yakin dan tetap fokus pada proses kita bukan pada hal-hal yang sifatnya mengganggu pikiran kita gitu baik saya lanjutkan mungkin bisa saya lanjutkan ya siap siap baik oke saya coba untuk lanjutkan yang kemarin masuk di trigger yang kita belum sempurna membahasnya ya trigger pertama kemarin kita dengan pola candle ya kita sudah jelaskan dengan pola candle kemarin sudah kemudian berikutnya yang kedua dengan ganti warna nah ganti warna ini tidak sendirian dia harus berada di puncak atau di level psikologi dia harus berada di puncak atau di level psikologinya ini kalau ganti warna contoh begini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih